Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah kita punya 1 per 5, yaitu adalah berapa persen, begitu ya. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Ya, langsung saja kita mau lakukan seperti ini. Kita harus tahu persen, di sini ya. Sebelumnya kita tahu bentuk kita ini adalah pecahan, begitu ya. Pecahan itu selalu kakak mau contohkan kita punya A dan B. A dan B ini adalah semuanya bilangan, di mana ketika kakak punya di sini bentuknya adalah A per B, A ini adalah di sini nilai dari pembilang, begitu ya, di sini. Sementara untuk B, B ini adalah bentuknya penyebut, begitu ya. Ini kakak mau tuliskan seperti ini. Maka oleh karena itu, kita bisa langsung kerjakan. Caranya adalah seperti ini, karena kita mau ubah ke bentuk persen ya. Persen itu adalah apa? Ya itu adalah persen di sini itu adalah per 100 ya. Persen itu adalah per 100. Karena persen itu adalah maksimalnya di 100 persen, begitu ya. Jadi, karena per 100 berarti yang tertingginya itu di 100 persen, begitu ya. Oleh karena itu, di sini kita harus apa? Kita harus ubah ke dalam bentuk persen tanpa kita sama sekali mengubah nilainya, begitu ya. Ya, maka caranya adalah ya langsung saja bentuk pecahannya dikalikan dengan 100 persen. Karena 100 persen sendiri itu tidak mengubah nilai. Karena 100 persen itu apa? 100 per 100 ya. Karena 100 persen itu tadi apa? Per 100, berarti 100 per 100. Begitu ya, maka ini akan jadi 1. Atau kita tidak merubah nilai. Karena kita tahu berapapun dikalikan 1 akan jadi nilai itu sendiri. Maka dari itu kita bisa langsung kerjakan soal kali ini, semangat kita pasti bisa. Langsung di sini kita mau hitung. Tadi kita sudah tahu caranya ya, langsung nilainya dikalikan dengan 100 persen. Per 5 kali 100 persen, jadinya bagaimana? Ya langsung saja, kita tahu 100 persen itu artinya 100 persen per 1, begitu ya. Jadi, dikalikan di sini ya. 1 dikalikan 100 persen, di sini. Per berapa? 5 dikalikan dengan 1. Berapa? Berapapun dikalikan 1 akan jadi nilai itu sendiri. 100 persen per 5. Kira-kira begitu ya. Berapa? 100 persen dibagikan dengan 5 ini. Kita bisa hitung 100 dibagikan dengan 5. Ini adalah berapa? 2, 10 ya. Karena di sini kita punya 1 0 lagi, jadi kakak ini tuliskan 0, di sini 0 juga. Selisihkan, habis. Begitu ya, jadinya adalah 20 persen. Maka dari itu, sudah langsung didapatkan hasilnya itu adalah 20 persen. Kita langsung catat, di sini adalah 20 persen. Maka ini adalah hasil akhir kita untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Pengerjaannya sudah selesai. Semangat terus!